Intro Tentang pernikahan Ada sebagian diantara kita yang punya prinsip yang penting nikah Yang penting kawin Mungkin seharusnya tidak perlu anajelaskan Bahwa nikah itu bukan hanya menjadi raja dan ratu sehari Bukan Dan semua merasakan yang sudah nikah tahu Bahwa ternyata sehari yang indah itu tidak berarti dengan tahunan yang penuh dengan derita Kawin itu bukan menunjukkan senyum dan tawa Serta kemesraan di depan kamera Semua pada hari pernikahan Masya Allah Senyum sana Senyum sini Pernahkah dia beritahu kepada manusia setelah dia menikah Bahwa dia hidup dalam penderitaan dalam rumahnya Ribut selalu dengan suami Apa gudanya senyum dan tawa Yang terekam oleh kamera Kalau itu hanya sementara Kawin itu bukan memilih Busana yang serasi Supaya nampak Pasangan yang Pas Yang serasi Suaminya tampan Istrinya cantik Bukan itu pernikahan Itu omongan manusia Mereka tidak merasakan apa yang kita rasakan dalam rumah Nikah itu bukan sebuah pesta yang wah Yang dinikmatin oleh tamu undangan Orang-orang datang ke gedung Masya Allah Mereka semua memuji Hidangan yang disuguhkan Tapi mereka tidak pernah tahu Bagaimana kelanjutan dari pesta yang mewah Yang dilakukan di gedung itu Apakah berpindah ke rumahnya Atau ternyata semua hanya tipuan belakang Nikah itu bukan bagus-bagusan souvenir Kita lihat sekarang yang dipeributkan Sovenernya apa Sebelum nikah Ribut mempersiapkan souvenir Yang menikmatin souvenir itu bukan anti Mereka yang menikmatin Terkadang sebagian melihat souvenirnya Ditaruh dipajang di rumahnya Tapi yang menikah telah bercerai Dan itu banyak terjadi Terus apa gunanya Engkau lelah, capek, cari souvenir Demi menyenangkan orang lain Sedangkan hidupmu sendiri seperti di neraka Nikah itu bukan menyudahi masa lajang Bukan hanya untuk bulan madu Menyalurkan seks Bukan jamal Akan tetapi Nikah ini adalah syariat Allah Sebuah kebersamaan yang diikat dengan janji Sebuah iktikat baik yang kokoh untuk bersama-sama menuju kepada kehidupan yang abadi Bayangkan Malaikat pun berdoa Pernahkah kita mendengar doa malaikat Untuk para pasangan suami istri Allah menceritakan di surat Ghafir Ayat 7, 8 dan 9 Allah mengatakan Itu malaikat-malaikat yang memanggul arsh Allah Dan malaikat-malaikat yang berada di sekitarnya Mereka bertasbih Memuji Allah Dan beriman kepadanya Dan beristighfar Malaikat istighfar buat orang-orang yang beriman Apa isi doa malaikat? Malaikat pemanggul arsh Mereka mengatakan Ya Allah Wahai Rabb kami Rahmatmu dan ilmumu meliputi segala sesuatu Jamah Tidak ada satupun daun yang jatuh Kecuali Allah tahu Dimana dia jatuh Tidak ada satupun biji di muka bumi ini Yang dibawa oleh burung terbang Allah tahu kemana Biji itu akan jatuh Dan disitu akan menjadi tumbuhan Menjadi pohon yang besar Kemudian memiliki buah-buah Kemudian bijinya dibawa lagi oleh burung Allah tahu dengan itu semua Allah tahu dengan segala problematika kita Allah tahu dengan apa yang sedang kita pikirkan di majlis ini sekarang Dan rahmat Allah meliputi segala sesuatu Jangan pernah putus asa Apapun yang kau hadapi Ketika kita tahu kita ini punya Allah Yang kasih sayangnya meliputi segala sesuatu Masa Allah tidak sayang sama Lalu para malaikat mengatakan Faghfir Lilladzina tabu wa taba'u sabidak Wa qihim azabal jahid Ya Allah Ampunilah buat orang-orang yang bertobat Kapan kita mau tobat Kebanyakan kita menunggu tua Sedangkan orang tua belum tentu bertobat Sekarang mulai tobat Ya Allah Laka alhamdu kulluh wa laka syukru kulluh Wa taba'u sabidak Orang-orang yang bertobat Dan orang-orang yang mengikuti jalanmu Kita akan lihat kebanyakan orang Mencontoh Orang-orang kafir Sampai dalam pernikahan itu sendiri Entah gaya siapa yang dia contoh Kita akan bicarakan nanti Wa qihim azabal jahid Dan selamatkan mereka dari azab neraka Kita sering dengar neraka Tapi apakah azab itu Menggerakkan sesuatu di hati kita Kemudian kita jadi lebih baik Nih para wanita Seringkali engkau berhubungan dengan api Seringkali engkau melihat api itu menyala Kemudian bagaimana Membakar kulit ayam Daging ayam dan tulang Engkau melihat bagaimana api itu memanaskan air Sehingga air itu panas bergejolak Bayangkan kalau tanganmu yang ada disitu Bayangkan kalau wajahmu yang ada disitu Allah menjadikan itu tazkirah Kata Allah Peringatan Supaya kita jadi ingat Lalu para malaikat mengatakan Rabbana Wa adkhilhum jannati adninillati wa attahum Ya Allah Masukkan itu orang-orang yang beriman Ke surga aden Yang kekal selama-lamanya disana Yang engkau janji sama mereka Ya Allah Wa man solaha min aba'ihim Dan juga orang-orang soleh yang dari bapak-bapak mereka Ibu-ibu mereka Masukkan bersama mereka Wa azwajihim Dan pasangan-pasangan hidup mereka Para malaikat mendoakan orang yang menikah Bagaimana dia bersama pasangannya Bersama orang tuanya Bersama mertuanya Wa zurriyatihim Dan bersama anak keturunannya Masuk ke surga Allah Azza wa Jal Innaka antal azizul hakim Wa qihimu sayiat Dan selamatkan mereka ya Allah Dari dosa-dosa Dari kejahatan-kejahatan Wa man taqis sayiat Yang engkau jaga mereka dari dosa Pada hari kiamat Mereka lah orang yang mendapatkan rahmat Allah Jalajal Wa thalika huwa al-fawzul aziz Itulah Kemenangan yang sebenarnya Ada istri-istri yang tahu diri dia Dia tidak ingin membebani orang tuanya yang sudah melahirkan dia Dia tidak ingin orang tuanya juga sedih dengan kesedihan dia Cukup sudah ibunya merawat dia Cukup sudah orang tuanya lelah mencarikan suami buat dia Cukup sudah Makatunya Makatunya